Seorang pria modus uang kembaliannya kurang, padahal dia tak ada berbelanja di warung itu. Baru-baru ini viral video pemilik warung sembako yang didatangi sama seorang pria penipu. Yang dimana pria tersebut mengaku kalau uang kembaliannya kurang saat anak pria itu kemarin berbelanja di warung tersebut. Beli rokok, hambur 6 mil berapa? Dua, tiga, satu. Kok ngelengnya dua, satu. Dua, satu. Kemarin. 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 Dua, satu. Dua, satu. Sontak pemilik warung tersebut pun tak percaya. Namun pria itu awalnya malah ngotot kalau uang kembaliannya kemarin kurang. Dan kemudian si pemilik warung tersebut pun menyuruh pria itu untuk memanggil anaknya untuk ke warungnya. Tapi endingnya, pria itu sampai sekarang malah tak balik-balik lagi ke warung tersebut. lain-lain sepirang sih搞 diliamo katawan bergembalian untuk kembalian. Anakjing. Tindakan sekedar yaitu akan menjadi beberapa perspektif yang mammal diper kuat. Ya kalau ialah orang lazuku makhluk menjadi kerja itu. Terima kasih telah menonton!